Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Awliya Kali ini saya akan berbagi tips dan trik WhatsApp Video yang akan saya bahas adalah Cara menonaktifkan WA sementara di HP Samsung Kita langsung saja ke tutorialnya Jadi, cara mematikan WA sementara di HP Samsung Yang tentunya tanpa aplikasi tambahan Dan juga kita disini tanpa mematikan data selulernya Nah, untuk caranya Disini teman-teman bisa lihat terlebih dahulu Untuk aplikasi WhatsApp saya di HP Samsung ini masih aktif Dengan ditandai, jika saya mengirim pesan Maka disini pesannya masih dapat terkirim seperti ini Nah, pesannya masih bisa masuk Dan jika saya melakukan panggilan Disini juga panggilannya masih bisa masuk Nah, ini menandakan bahwa aplikasi WhatsApp di HP Samsung saya ini masih aktif Jadi, agar kita bisa menonaktifkannya Nah, untuk caranya disini teman-teman tinggal kita buka saja bagian pengaturan Selanjutnya, di bagian pengaturan ini tinggal kita klik saja bagian koneksi Oke, di bagian koneksi ini kita langsung saja pilih bagian penggunaan data Nah, kemudian kita pilih saja bagian jaringan yang diizinkan untuk aplikasi Kemudian, di bagian sini tinggal kita cari saja aplikasi WhatsApp Dan contoh, tadi yang akan saya nonaktifkan adalah aplikasi WhatsApp yang pertama Maka, disini tinggal kita pilih saja aplikasi WhatsApp yang pertamanya Kita klik Nah, teman-teman bisa lihat disini yang aktif Disini data seluler dan juga Wi-Fi Jadi, agar aplikasi WhatsAppnya tidak aktif Maka, tinggal kita klik saja bagian hanya Wi-Fi Dan jika sudah disini tulisannya hanya Wi-Fi Kemudian tinggal kita kembali saja Nah, teman-teman Untuk pengaturan menonaktifkan WA sementaranya sekarang sudah aktif Nah, disini akan saya buktikan Saya akan mencoba untuk melakukan pengiriman pesan ke WhatsApp saya yang pertama ini Nah, disini saya tidak dapat melakukan pengiriman pesan Dengan ditandai disini hanya centang satu saja Dan jika saya melakukan panggilan Disini juga saya tidak dapat melakukan panggilan Nah, disini untuk panggilannya dia tidak berdering Menandakan bahwa aplikasi WhatsApp saya yang ada di HP Samsung ini sekarang sudah nonaktif Nah, teman-teman, kita lihat tadi tutorial cara menonaktifkan WA sementara di HP Samsung Sekarang, saya akan meng... Nah, kemudian untuk mengaktifkan kembali WhatsAppnya Caranya sama seperti tadi Kita langsung saja klik bagian pengaturan Selanjutnya, kita klik bagian koneksi Di bagian ini kita pilih bagian penggunaan data Dan selanjutnya, di bagian ini kita klik bagian jaringan yang diizinkan Kemudian tinggal kita cari saja aplikasi WhatsApp Oke, ini adalah aplikasi WhatsAppnya Selanjutnya, di bagian sini tinggal kita pilih bagian yang paling atas Data seluler dan atau Wi-Fi Dan jika sudah tinggal kita kembali saja Maka secara otomatis disini aplikasi WhatsAppnya langsung aktif Oke, teman-teman, kita lihat tadi tutorial cara menonaktifkan WA sementara di HP Samsung Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk klik tombol like Share juga video ini Dan juga subscribe channel Ubaid Aulia Terima kasih telah menonton